Peran High Elders dalam pertempuran Vidyadara Shianzou dan Yaoshi Beberapa Vidyadara yang terpilih memiliki kekuatan untuk berubah menjadi naga Dan yang memiliki kemampuan ini disebut sebagai High Elders Ada 6 kapal induk Shianzou yang tersebar di seluruh alam semesta Dan masing-masing kapal ini dipimpin oleh 1 High Elders Dan High Elders Luofu dipimpin oleh Imbibitor Lunai Imbibitor Lunai adalah gelar tertinggi dan dikenal sebagai successor of the Azure Dragon Setiap beberapa ribu tahun sekali, 5 Vidyadara berkumpul di Shianzou Yusui Mereka ditugaskan untuk melindungi segel masing-masing kapal yang terkena wabah Wabah ini adalah ulah dari Yaoshi kepada setiap Shianzou dengan kekuatan keabadiannya Di Luofu, pusat wabahnya berada di Ambrosial Arbor Terjadi peperangan yang dinamakan The Suhu Uphival Period Pertempuran ini menyebabkan kehancuran di Istana Naga Luofu, Skell Gorge Waterscape Penyerangan ini direncanakan oleh Suhu sebagai emanators dari Yaoshi Untuk melindungi segel Ambrosial Arbor, Imbibitor sebelumnya, Yubi Memutuskan untuk menenggelamkan seluruh istana ke bawah air Karena tindakan Imbibitor itu, Dan Heng perlu membelah perairan di Skell Gorge Waterscape Untuk membuka kembali segel Arbor tersebut Di Next VT, akan kita bahas High Cloud Quintet dan konfliknya Ada yang ingin didiskusikan? Yuk kita komentar di bawah Terima kasih telah menonton!